Dipici oleh masalah klaim hak kepemilikan tanah, seorang oknum aparatur sipil negara di Bekasi, Jawa Barat, nekat merusak kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi. Biang kepolisian resort Metro Bekasi yang menerima laporan langsung memeriksa pelaku perusakan. Kaca jendela kantor Dewan Pimpinan Cabang PDP Perjuangan Kabupaten Bekasi, di Kamis Petang, dirusak oknum ASN pemerintah Kabupaten Bekasi berinisial IW. Pelaku IW diduga memecahkan kaca jendela kantor berlambang banteng dengan menggunakan batu. Aksi perusakan diduga dipicu kekecewaan terduga IW yang mengklaim ahli waris pemilik lahan yang kini menjadi kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi. Musawara antara pengurus partai dan keluarga IW yang mengaku pemilik lahan di kantor PDI Perjuangan berujung buntu, membuat IW dan keluarganya naik pitam dan melakukan pengurusakan. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi Nah ternyata dari luar yang melempar batu ke kaca kantor partai. Atas aksi perusakan tersebut, pihak PDI Perjuangan melaporkan IW kepada Kepolisian Resort Petro Bekasi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan memeriksa IW. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi dan bukti-bukti terkait aksi perusakan tersebut. Aksi perusakan ini sempat memicu emosi kader PDI Perjuangan. Masa kader hingga kabus malam masih berkumpul di kantor DPC PDI Perjuangan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Surya Daryono, TV One mengabarkan.